Intro Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam Barsakh Yamah Dan di alam Barsakh kita tidak tahu Berapa lama kita akan berada di dalamnya Apakah seribu tahun Seratus tahun Ataukah lebih dari itu Dan kondisi kita di alam Barsakh hanya dua kondisi Diberikan nikmat Atau merasakan azab Tidak ada kemungkinan yang ketiga Begitu mati langsung diadab Atau langsung diberikan nikmat Yamah Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat Berapa lama kita tidak mengetahui Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya Dengan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Siang dan malam Kubulan alam Barsakh Fir'un dan bala tentaranya itu berisi api Berisi api Mereka dibakar di siang hari dan di malam hari Waktu empat jam Dibakar oleh Allah Dan pada hari kiamat Masukkanlah Fir'un dan bala tentaranya Kepada azab yang sangat berisi Ayat ini berada dalam Al-Quran Al-Quran kitab apa jamah? Kitab suci kita Kau mu'minin Hudan lil mutaqin Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran Ini loh yang Allah ancam Allah berikan kepada Fir'un dan bala tentaranya Ingat kalau kalian mengikuti jalannya Fir'un dan bala tentaranya Maka kalian akan mendapatkan hal yang sama Karena Al-Quran Hudan lil mutaqin Subhanallah Di dalam beberapa hadith Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzah Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perut Mereka orang-orang yang memakan riba ketika di dunia Orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia Berbuka sebelum waktunya Mereka digantung dengan kepala ke bawah Kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi Dan mulut mereka dirobek oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara azab yang ada di alam barzah Melaikat memukul seorang haba dengan palu yang Allah berikan kepadanya Sehingga hancur seluruh tulang menulangnya Kemudian dikembalikan lagi Kemudian dipukul lagi Azab yang sangat mengerikan Oleh karena itu Uthman bin Afana radiyallahu anhu Ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa Hatta tabulla lihyatu Sampi-sampi Jenggot beliau itu basah Karena tangisan Maka ada yang berkata kepada beliau Wai Uthman kami tidak melihat engkau menangis seperti ini Ketika disebutkan tentang syurga dan neraka Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan Engkau menangis seperti ini Yang engkau tidak menangis seperti ini Ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu Apa yang beliau jawab Yang beliau menangis Sesungguhnya alam barzah ini Alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat Kalau disini dia sudah sukses sudah bahagia Maka setelah alam kubur Pasti akan lebih mudah lagi Kalau sudah di kuburan dia diadab Maka na'udzubillah min zaliki Hadith Rwadimah Muslim Rahim Allah